bismillahirrahmanirrahim wa makna ta'aluki dan makna ta'aluk adalah tolamu sifati amran za'idan menuntut sifat akan perkara yang lebih ala qiyamihah atas berjadinya bimahalihah di tempatnya jadi ada sesuatu yang lain yang lebih makna ta'aluk kalau kita suka mengartikan itu fungsi daripada sifat itu pas sifat itu maka sifat itu tas talzimu mahalan dia melazimkan akan satu tempat e'zatan maksudnya zat takumubiha zat yang berdiri di dengannya di dengannya, di dengan tempat fa'inik tadat maka jika melazimkan iya amran za'idan akan perkara yang lebih ala darika atas imikan itu kalau kita biasa mengartikan itu fungsi daripada sifat itu sumiyat muta'alikatan namanya muta'alik kalau kudrati seperti kudrat, sifat kudrat alati tak tadil, mungkin hati yang melazimkan segala yang mungkin mungkin apa, bil'i jadi dengan mengadakan wal-e'zami dan mentiadakan jadi kudrat ini bisa mengadakan dan bisa mentiadakan sifat kudratnya Allah wal-iradatu dan irada alati yang tak tadi melazimkan iya al-mumkinati akan segala yang mungkin bitaksisiha dengan mengkhususkannya dibakdi majazah dengan sesuatu yang boleh alaya atasnya ilal akhari kepada yang lain sesuatu yang boleh yang bisa illal hayata kecuali sifat hayat kenapa hayat? pa'inlah karena sesungguhnya sifat hayat la tatlubu amrun za'idah dia tidak menuntut akan perkara yang lebih ala qiyamihah bima'aliyah atas berdirinya sifat di tempatnya falesat muta'alikatan misya'in maka oleh karena itu sifat hayat tidak bermuta'alik dengan sesuatu wal-ilmu al-muta'aliku bijami'il wajibati wal-ja'izati wal-musta'ilati dan ilmu itu muta'alik atas kudrat dan iradat dan seperti ini apa yang setelahnya wal-ilmu sifatun ilmu itu adalah sifat yang kasihpuh yang dapat terbuka bihak dengan sebab ilmu'aliku bihak dengan sebab ilmu itu al-maklumu oleh yang diketahui ala mahuwabi atas apa yang dia dengannya atas yang sebenarnya dengan sebab ilmu bisa terbuka semata-mata terbuka yang tidak mengandung yang tidak muhtamin lawanan dengan satu wajah dengan satu jalan ilmu jadi tahu ilmu Allah ilmu sifat ilmu Allah terbuka kayak kita punya ilmu kebuka paham ngerti ini seperti baca kitab ini kalau gak punya ilmu bisa gak gak bisa siapa yang kasih Allah kalau gak punya ilmu gak bisa sekalipun bapak profesor gak punya ilmunya kalau punya ilmu gak pakai mutola juga bisa Allah kasih ilmu gak pakai mutola lagi baca aja ngerti kenapa Allah kasih ilmu tahu maka keluar oleh zon sangkaan kuat dan ragu-ragu dan sangkaan lemah karena kemungkinan awanan yang disangkakan masalah umpama dia mencegah akan terbukanya dan atas apa yang dia dengannya yang hakikatnya itu memperkuat watasri'un itu menjelaskan biikhrajil ja'il murakab dengan mengeluarkan ja'il murakab ada ja'il basit ada ja'il murakab ja'il basit dia gak tahu dan dia tahu kalau dia gak tahu ja'il murakab dia gak tahu dan dia gak tahu kalau dia gak tahu paham 1 tambah 1 sama dengan 2 kata dia saya gak tahu 1 tambah 1 sama dengan berapa gak tahu kamu gak tahu kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 gak tahu gak tahu saya namanya ja'il basit yang kedua 1 tambah 1 sama dengan 4 kata dia 4 1 tambah 1 sama dengan 4 dia yakin kalau 1 tambah 1 sama dengan 4 dia gak tahu kalau dia itu salah namanya ja'il murakab nanti setelah itu dia ajarin sama orang 1 tambah 1 sama dengan 4 ini 4 1 tambah 1 4 ini 4 ini bayarannya 4 jadi dia enggak tahu kalau dia enggak tahu lalu diajarin kepada orang-orang namanya ja'il murakab bodoh bin bodoh bodoh bin bodoh bodoh bin bodoh terus bodoh terus bodoh 5 5 5 5 5 maka sesungguh dia ja'il muroka tidak terbuka dengannya oleh yang diketahui atas apa yang dia dengannya atas yang sebenarnya tidak terbuka dengan dia dan keluar dengan perkataannya tidak mengandung ia akan lawanan al-iqtikodul jazimu oleh iqtikod yang pasti karena bahwasannya dia itu mengandung akan yang berlawanan dengan meragukan yang meragukan wa maklumun dan diketahui ma min sya'nihi sesuatu daripada keadanya ayya'lam ayyu'lama bahwa diketahui iya sesuatu itu dan dia itu adalah setiap yang wajib wa kulu ja'izin setiap yang boleh wa kulu mustahilin setiap yang mustahil dan hanya-hanya muta'alik dengan segala yang wajib ja'iz mustahil kenapa? karena bahwasannya dia itu bukan termasuk daripada sifat-sifat taksir memberikan pengaruh kecuali kudrat irodat dia dua sifat yang mempunyai sifat taksir wa'ala'alam bisawab walhayatu wa'ayyala tata'alaku bisya'in selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati